Kartini dalam segala keterbatasannya, dia berusaha untuk keluar, memang tidak se-extreme sekarang ya, kalau sekarang perempuan eksposure-nya terlalu lebih nampak sekali, kalau Kartini kan tidak, karena keterbatasan zaman feodal itu kan berbeda sifatnya, nah itu yang saya rasa hari ini sebetulnya apa yang dilakukan Kartini ini menjadi inspirasi yang besar bagi kondisi-kondisi saat ini, perempuan harus memang bergerak. Pemirsa kita lanjut pada sesi kedua ini, masih dalam topik Kartini Sang Inspirator, kembali pada Buria, tadi Buria sudah menyampaikan bahwa pada masa-masa nanti perempuan akan menjadi pemimpin dunia, bagaimana Buria untuk langkah yang lebih progresif, yang diinspirasi dengan Kartini itu? Ya, sebenarnya di Indonesia sendiri, peluang perempuan itu sudah cukup besar ya, tetapi memang harus ada afirmasi ya, ketika, karena mau tidak mau harus kita kembali kepada budaya kita, patriati. Ya, budaya patriati itu membuat perempuan itu punya keterbatasan, jadi pulang malam, gitu aja tuh, stigmanya sudah negatif, terus kemudian, apa namanya, bahkan di kalangan perempuan sendiri, politik itu dianggap sebagai hayat laku, sebagai yang berkuan ya. Kadang-kadang, kita perempuan politik itu, apa, dianggap sebagai sesuatu yang, oh kamu kok, maksudnya terang laki-laki sih, begitu. Kemudian, pengambilan kempuan-kempuan dan keputusan, karena jumlahnya itu lebih banyak laki-laki, keputusan-keputusannya pun bernumatnya patriati, dalam perspektif patriati. Nah, ini yang harus kita endorse, supaya perempuan-perempuan ini lebih punya semangat untuk masuk kepada renanya pabrik ya, terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pabrik. Nah, di era sekarang, itu yang menarik ya, menarik sekali, itu ketika terjadi wabah hari ini, itu justru ada 9 negara yang dianggap berhasil menangani COVID, itu justru yang kewimpinnya perempuan. Carola Angela Merkel, ya, Jerman, kemudian New Zealand, Jacinda Ardern, kemudian Taiwan, Ing-Wen, itu ya. Itu adalah perempuan-perempuan, kenapa kok perempuan, kok malah bisa lebih bisa, apa namanya, mengelola COVID, sementara yang lagi coba, negara besar-sebesar Amerika Serikat ya, Donald Trump, itu setiap hari konferensi, segala macam, segala macam itu malah semakin banyak konferensi, apa kematiannya terkini di dunia. Tetapi seperti perempuan-perempuan yang Angela Merkel, karena dia memang settingnya, background pendidikannya, memang dia kan kimia quantum, jadi sehingga dia tahu persis bagaimana progres perkembangan perkembangan penulangan virus. Tetapi dengan pengetahuannya, nggak perlu pakai instruksi yang terus-terkos dan sepertinya, dia hanya mengatakan, eh kita lagi dalam biaya loh, bahayanya begini. Virus ini kita belum kenal, nanti penularannya akan cepat, dalam hitungan waktu akan sekian orang tertular. Ini berbahaya dengan kita karena pemakunya segini-gini. Hanya dengan seperti itu, warga nanti. Enggak perlu menerangkan, ayo kita lakukan itu, enggak ada. Enggak perlu pakai kekerasan, enggak perlu pakai aturan segala macam, enggak perlu banyak omong, omong seperti itu bisa, itu perempuan. Kemudian yang paling bagus selain Angela Merkel, itu juga New Zealand, itu juga sangat bisa menekan angka kematian. Bahkan angka penularannya pun kecil. Hanya sampai, enggak sampai ratusan itu, yang menilai ratusan, hanya ratusan. Dia hanya mengatakan, ini kalau misalkan kita masih berhubungan dengan orang lain secara sosial, itu kita berpotensi untuk menolakkan kepada orang lain. Gimana kalau misalkan kita semua tinggal di rumah masing-masing, ya empatinya, humanisnya itu dimunculkan dari pemimpin perempuan. Terus kemudian itu ya, dari komunikasi humanisnya, cara dia memberi contoh itu, Arden itu memang luar biasa. Kemudian kalau dari Angela Merkel itu lebih kepada ini, kemudian kalau human itu sudah, enggak usah banyak ngomong. Ayo gini-gini, tong-tok-tok. Jadi ketegasannya itu ketegasan yang nyata. Jadi itu adalah contoh-contoh perempuan-perempuan hebat yang bisa menangani COVID. Tetapi kalau kita di Indonesia, Indonesia itu sebenarnya enggak berkurangan perempuan yang hebat. Karena sekarang ya, kita pernah punya presiden Angela Merkel. Angela Merkel itu enggak banyak ngomong. Tetapi kalau sekalinya ngomong itu yang murah semua sebenarnya. Banyak yang murah. Terus kemudian, apa, yang dia terapkan itu bukan ilmu yang mulu-mulu atau teori yang mulu-mulu. Tidak. Tetapi lebih kepada, gini, kita masyarakat ya, kalau setelah kita ketegas begitu-begitu, kita harus melakukan seperti itu. Itu Ibu Meceh. Terus kemudian kita punya sembilan. Ada Menteri Luar Negeri. Ibu Renoma. Ibu Renoma Sudi. Terus kemudian ada Ibu Risna. Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya itu hebat sekali. Ketika ada persoalan Covid ini, langsung nyapu semua ini. Semua kegiatan itu perspektifnya perempuan kan begitu. Saya harus melindungi anak-anak saya dari serangan virus. Jadi virus ini karakternya menularnya droplet. Jadi semua anak-anak saya harus pakai master. Dia berikan master gratis di situ. Kemudian anak-anak saya harus sehat. Makanan di supply, vitamin di supply. Terus kemudian ini kalau droplet di sini, virusnya bisa berkembang. Jadi bersihkan dengan virus internet. Ini adalah contoh-contoh para perempuan yang memudih menunjukkan sisi perempuan lainnya. Perempuan itu dia kembali kepada kodratnya sebagai pelaku fungsi reproduksi. Yang menjaga anak, yang menjaga figurasi, dan sebagainya. Perspektif itu yang melekat kepada kepemimpinan perempuan. Coba ingin di muliani itu. Berapa kali aja dia mendapatkan dolar sebagai menteri keuangan yang terbaik. Bertahun-tahun. Ternyata apa? Dia tahu persis. Cara ngelekti duit, cara ngecaknya duit. Cara bagaimana dia bermanuver dengan segala kesulitan ini. Perempuan bisa. Saya rasa ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan Kartini tadi. Kartini dalam segala keterbatasannya, dia berusaha untuk keluar. Memang tidak se-extrim sekarang ya. Kalau sekarang perempuan eksposturnya terlalu lebih nampak sekali. Kalau Kartini kan tidak. Karena keterbatasan di jaman teodal itu kan berbeda sifatnya. Itu yang saya rasa hari ini sebetulnya apa yang dilakukan Kartini ini menjadi inspirasi yang besar bagi kondisi-kondisi saat ini. Perempuan harus mengatasi. Itu tadi Pak Apung peran perempuan yang disampaikan Bu Riang. Wah itu laki juga harus enggak kalah. Tapi mungkin Pak Apung melihat kontroversi-kontroversi yang terjadi di dalam diri Kartini sendiri gimana Pak Apung? Atau? Tahu nggak memang. Memang ya. Kalau Kartini dilihat jaman sekarang, itu bisa diterima. Karena memang sesudah Kartini ada perkembangan dimana wanita itu bisa lebih maju daripada jaman Kartini. Tetapi sewaktu jaman Kartini, hal itu merupakan hal yang sangat revolusioner. Kalau di dalam bahasa ada kata revolusioner. Hentakan. Kalau saya mengatakan jaman Kartini, Kartini melakukan cintakan seperti itu suatu hentakan jaman itu. Di antaranya adalah mengumpulkan anak-anak perempuan untuk diajar di rumah. Untuk kalau kata-kata sekarang diberi pelajaran. Itu hentakan yang sangat besar pada waktu itu. Dan itu tidak mudah untuk mengatasi. Mendubrak. Mendubrak seperti itu. Tidak mudah. Karena dia merupakan perempuan dalam kalangan feudal. Yang semuanya serbat tertutup. Feudal itu kalau dulu katakanlah tempatnya itu tinggi. Ojo nganti campur dengan yang bapak. Itu dulu. Jelas. Perempuan itu harus tertutup. Tapi ketertutupan zaman itu jangan disamakan seperti zaman sekarang. Karena memang zaman dulu memang tidak. Alkurnya muda dan sebagainya itu sudah tidak sama dulu. Tapi harusnya perempuan maupun laki-laki di dalam masa-masa sekarang. Itu juga harus menghormati dan menghargai perjuangan dari mereka. Yang saya maksudkan. Kalau memang kartu ini merupakan istirahat. Mereka menjadi wanita. Perempuan. Anjir. Yang bebas. Anjir. Itu gunakan seperti itu. Jangan kemudian disalam. Atau kalau bahasa-bahasa disleweng. Bukan. Boleh dong. Saya penghimpinan diri kok sudah boleh. Yang seringkali terjadi kan itu. Jadi penyelahgunaan. Kewenangan. Kepercayaan yang telah diterima. Misalnya pulang malam. Jelatan pulang malam. Tapi tanggung jawab. Kita itu zamannya. Zaman merdeka itu bebas. Bebas itu artinya tidak ada ikatan. Kita ada penghalang. Dan bisa-bisa. Dia jadi lihat. Tapi kalau merdeka lain. Merdeka itu bebas semuanya. Tapi ada tanggung jawab. Jadi. Kita yang bisa diratakan. Kalau bisa diratakan. Kita itu zaman merdeka. Artinya. Kita memang tidak dijajah. Ada kebebasan. Masa-masa. Tapi punya tanggung jawab. Tidak tanggung jawab itu. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi juga. Untuk lingkungannya. Jadi kalau perempuan. Misalnya. Mendapatkan kepercayaan. Seperti itu. Seperti sosoknya. Bisa terhadap. Itu. Saya berharap. Supaya dia memanfaatkan. Kebaikan. Seperti itu. Sehingga. Bisa menjadi terhadap. Daripada generasi. Dan bahkan juga. Menulari perempuan-perempuan. Yang lain. Yang setara. Seperti itu. Jadi kalau misalnya. Di desa itu. Yang saya ingin. Saya lihat. Petani-petani itu. Terus digetir. Terus digetir. Terus digetir. Terus digetir. Terus digetir. Tapi ternyata. Sosok ini. Malah lebih bagus. Daripada lurah dan bupati. Karena. Ternyata. Sederhana. Kemudian. Ikat royal. Kemudian. Tapi juga. Mau. Mau membeli. Tidak berharap. Tidak berharap. Seperti ini. Ini. Ibu. Ijin-injin. Tidak ada kecamatan. Dia hanya mengatakan. Ya. Entah besok. Bimana. Entah jalan. Tidak ada kalau ke sana seperti itu. Ini. 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 Ini yang saya maksudkan. Supaya memanfaatkan itu. Jadi contoh. Bukan hanya. Berarti. Orang-orang di sekitar. Tapi juga contoh. Tadi. Buriya. Sampaikan oleh Pak Apung. Bahwa. Permuan desa pun. Bisa menjadi contoh. Baginda. Sekarang kalau. Buriya melihat. Pada. Mahasiswa. Mahasiswi. Mahasiswi nya. Bagaimana aplikasi terhadap. Atau. Ya. Apa. Kalau. Kalau kita. Saya. Ini. Tanggapi yang. Disampaikan Pak Apung. Untuk. Perempuan-perempuan. Bagaimana pergerakannya. Mulai dari tingkat. Tingkat. Di breastfeed. Tingkat bawah. Di dosa. Di pedesaan. Sebetulnya. Ada satu kekuatan. Modal sosial. Yang sangat besar. Coba. Di dosa. Itu. Yang mobilitasnya. Termasal sekali. Untuk. Pengurusan. Apa namanya. Hal-hal detil ya. Biasanya. Basawisma. Apa lagi ya. Kos Yandu. Kos Yandulansia. Terus. Kemudian. Ada arisan RT ya. Kapungan dan sebagainya. Seperti. 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 Sekarang saja. Misalnya. Dalam kondisi. Lockdown. Semacam ini. Bapak-bapaknya. Harus. 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 Ibu-ibunya. Saya melihat. Saya. Saya. Tergabung. Di beberapa. Grup. Yang. Anggota. Ibu-ibu. Di pedesa. Begitu. Bagi-bagi. Sudah ngawarkan. Apa. Telur asin. Ready. Loh. Ya. Kreativitas. Justru. Di dalam. Keadaan terbatas. Seperti itu. Dia bukan pekerja. Dia bukan. Tapi. Dia ibu rumah. Tetap. Dia bisa. Kemudian. Yang biasanya. Tukang sayur. Tukang sayur. Tidak. Online. Malam. Kita nulis. Kita nulis. Bu. Nanti. Yang titip. Daging. Berapa orang. Daging. Berapa orang. Itu adalah bentuk. Relativitas. Contoh-contoh kecil. Bagaimana. Perang perempuan. Jadi. Perempuan itu. Harus. Lalu. Menjadi. Tetapi. Di dalam. Rana-rana. Diptil. Ini. Memang. Perempuan. Memang. Jagonya. Jadi. Sejarahnya. Lengkupnya. Lengkup domestik. Sehingga. Jangkauan. Spektrum. Jangkauan. Pandangan. Matanya. Perkembangan. Itu hanya di lingkup-lingkup yang terdekat saja. Masalah makan. Masalah kesehatan. Masalah bebersihan. Masalah rumah. Coba. Bapak-bapak ya. Kalau misalkan ini ya. Pagi-pagi nyari kaos kaki saja. Bila. 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 Anak-anak kita. Misalnya. Nah. Aku cari baju ini kok gak ada ya. Awas ya. Nanti kalau ketemu di mana ya. Itu. 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 Fakta. Fakta bahwa perempuan itu. Spektrumnya itu memang. Jadi. Sehingga detil-detil. Dia menuasai sekali. Nah. Ini adalah peran-peran perempuan. Bagaimana dia mengelola. Apa. Atau menjadi. Berperang. Menjadi modal sosial. Yang sangat. Bisa. Bisa. Apa nanya ya. Menggerakkan. Menggerakkan kehidupan-kehidupan. Yang. Tidak perlu pakai. Jabatan. Tidak perlu pakai. Status. Dan sebagainya. Dia menggerakkan. Karena. Karena memang. Statusnya. Sebagai seorang. Perempuan. Yang harus berperan. Di dalam masyarakat. Dan sebagainya. Itu. Lebih. 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 Sebetulnya, menarik sekali kalau perempuan-perempuan yang punya kesempatan untuk menunjukkan pendidikan ini yang contoh apa yang dilakukan oleh Captini. Captini itu dia punya privilege, dia punya privilege yang kemudian dia bisa manfaatkan untuk menumbangkan kepada teman-teman. Sama, jadi teman-teman mahasiswa perempuan itu harusnya ketika dia punya ilmu, dia juga harus menjadi satu agen. Jadi dia harus menjadi satu agen supaya perempuan ini menjadi semakin banyak perempuan di masyarakat. Terima kasih, Bu Ria. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswi tadi disampaikan oleh Bu Ria, Anda harus menjadi agen perubahan. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih, Bu Ria.